Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan lanjutin ya Pembahasan dan review dari series Moon Knight Yaitu hari ini kita akan nge-review episode kedua ya guys Makin lama series Moon Knight ini makin menjanjikan ya guys Misterinya satu persatu mulai terungkap Dan kita seperti dipermainkan tentang plot alur ceritanya yang cukup membingungkan Nah episode kedua ini sudah build up ya guys Sudah berkembang pasenya Dari yang episode pertama itu masih perkenalan Nah ini episode kedua lebih bagus lagi nih Di mana kita diperkenalkan dengan karakter Layla Dan juga Mark Spector itu sendiri Dan juga Steven Grant yang masih kebingungan sebenarnya apa yang terjadi Jadi untuk episode kedua ini melanjutin episode pertama ya guys Di mana di akhir episode pertama Itu Moon Knight mengambil kontrol badannya Steven Grant Dan terjadi perkelayan antara Moon Knight Dan hewan mistik panggilan Arthur Harrow yaitu Werewolf Di museum tepatnya di dalam toilet Di mana pada akhirnya Moon Knight berhasil mengalahkannya Jadi scene pun dibuka ya ketika Steven Grant itu ada di apartemen atau rumahnya Dan dia masih bingung juga apa yang sebenarnya terjadi Dia kayak terbangun aja gitu Dan sesampainya di museum ternyata Apa yang dilakukannya kemarin itu memang berefek ya guys Banyak properti dari museum itu rusak termasuk toiletnya Tetapi ketika dicek di CCTV Ternyata hanya terlihat Steven Grant yang berlari-lari ketakutan Padahal kan dia disana dikejar oleh Werewolf ya Tapi si Werewolf itu tidak terekam di CCTV itu Mungkin ini karena sihir juga ya Karena mistik Jadi dia nggak terekam di CCTV Mirip banget dengan series WandaVision Ketika si Wanda itu dibawa ke ruangan Untuk didekatkan dengan Mind Stone itu loh guys Kan itu mereka lihat CCTV Seperti tidak ada yang terjadi gitu ya Kayak terkat gitu Padahal kan kejadian aslinya si Wanda itu terpapar Mind Stone Nah yang menarik disini Ketika Steven Grant dan petugas polisi Sedang melihat CCTV itu Si Steven Grant itu mementionnya MI6 atau Military Intelligence Section 6 Dan Area 51 Nah kalau MI6 itu tuh Kayak sebuah British Safari Intelligence Service gitu guys Jadi ini base-nya di London Khusus United Kingdom gitu Orang-orang British Atau superhero British Jadi MI6 ini terkenal dengan Kapten Britain Dr. Faiza Hussain Black Knight Dan juga Blade Pokoknya semua superhero yang base-nya ada di London Inggris Semuanya sudah diperkenalkan ya guys Di MCU lewat film Eternal Ada Black Knight ini diperkenalkan oleh Keith Harrington Blade diperkenalkan oleh Mahar Salah Ali Dan juga pedang Excalibur Milik Dr. Faiza Hussain Juga sudah terlihat Nah tinggal si Kapten Britain nih Siapa Mungkin ini nanti bisa ke depannya Mereka membentuk Midnight Sun Yang berbase di London ya Moga aja ini jadi project Marvel Studios berikutnya Nah ini loh yang aku suka dari Marvel Studios itu Kalau buat sesuatu karya itu Rapi gitu ya Nah singkat cerita Akhirnya dia dipecat ya guys Dari museum itu Karena si Steven Grant inilah Jadi tersangka satu-satunya Pengerusakan toilet itu Karena disana gak ada werewolf Di CCTV-nya Jadi gak ada bukti Kemudian kepala museum itu Menyarankan Steven Grant ini Untuk bertemu sama dokter ya Untuk dimaksudkan bisa merawat Atau mungkin melihat Apa sih yang sebenarnya terjadi Dengan sakitnya si Steven Grant ini Tapi bukannya pergi ke dokter itu Dia malah ngeliat Gantungan kunci ya Yang disitu itu Ada logo lambang perusahaan Yang tugasnya itu Untuk menyimpan barang-barang gitu mungkin ya Untuk mencari informasi Dan atau mungkin Barang-barangnya Mark Spector Dan akhirnya Ia ketemu ya Locker atau ruangan penyimpanan Mark Spector Di perusahaan itu Disini Steven Grant itu Agak shock dan ketakutan ya guys Karena melihat banyak pistol Banyak tumpukan uang Dan mengetahui bahwa Mark Spector ini Sejenis agen Rahasia gitu lah Dan akhirnya Dia menemukan ya Sekarap emas Yang diminta-minta Arthur Harrow Dan ingin dimiliki Tapi gak dikasih oleh si Mark Spector Disini dia mulai curiga Ia pun kayak memencet Sekarap itu Dan akhirnya dia kayak Melayang di udara ya Seperti berfungsi Sepagai kompas Atau navigator Dan disini inilah Pertama kali Mark Spector Kemudian keluar ya guys Melewati bayangan Yang ada di tembok Disana Steven Grant pun Masih ketakutan Dan disini Mark Spector Mencoba untuk menenangkannya Dan berkata Apa yang sebenarnya terjadi Dimana disini Akhirnya dia berkata Bahwa dia Atau tubuh ini Tubuh Steven Grant Sudah menjadi pelayan Konsu Atau avatarnya Dari konsu Namun pada akhirnya Steven Grant Masih tidak percaya Dan tetap pergi ya Untuk melaporkan Apa yang sudah ia temukan Ke pihak yang berwajib Ketika dia keluar dari tempat itu Dia seperti dikejar-kejar Dewa konsu ya guys Yang marah kepadanya Yang hendak memberikan Sekarang itu Ke pihak yang berwajib Dan dalam perjalanan Yang berlari-lari ketakutan Akhirnya dia ketemu Dengan Layla Di tengah jalan Layla ini ternyata Istrinya Mark Spector ya guys Nah Layla ini Tidak tahu ya Bahwa ternyata Mark Spector ini Sudah berbagi tubuh Dengan Steven Grant Dan personalitinya itu Berganti-ganti Jadi dia masih mengira Bahwa Steven Grant ini Adalah Mark Spector Dan dia gak percaya Kalau sebenarnya Mark Spector itu Sudah tidak ada Atau sering berganti Dengan kepribadian Steven Grant Dan disini dia Akhirnya sedih ya Si Layla ini Dan dia berkata Apakah kau melupakan Tentang perjalanan kita Petualangan kita Maksudnya petualangan mereka Mungkin mencari skarab itu Dan juga hal-hal lain ya Yang bersifatnya Seperti artefak maybe Dan ternyata disini Personalitinya Steven Grant Itu menyukai Hal-hal yang juga Disukai oleh si Layla ini Yang dimana Mark Spector itu Sangat tidak menyukainya Jadi disini Layla Lumayan Impress gitu ya Dengan kepribadiannya Steven Grant Mark Spector itu Memperingati Steven Grant Untuk tidak menceritakan Masalah skarab itu Kepada Layla Tapi ternyata Si Steven Grant ini Tetap ingin memberitahukannya Namun setelah dikasih tau Bahwa dia nanti akan mati Steven Grant stop Tapi karena si Layla ini Sudah sangat penasaran Ia pun akhirnya Mencari di tas da sebut Dan menemukan skarab emas itu Nah disini Dia sangat kecewa banget Dengan si Steven Atau Mark Spector ini ya Karena katanya Benda ini sudah tidak ada lagi Tapi ternyata Dia seperti ingin Melikinya sendiri Namun ternyata Skarab ini Tidak diingat oleh Steven Grant Untuk apa Jadi seperti dia Berikan saja kepada Layla Dan disinilah Layla Mulai percaya Bahwa ternyata Mark Spector Atau Steven Grant ini Memang berbeda Kepribadian atau personal Karena ketika Layla bertanya Apakah kau tidak tahu Tujuan kita Untuk mencari skarab ini Dia tetap tidak tahu Steven Grant pun berkata Bahwa Layla adalah Harapan satu-satunya Yang bisa menolong dia Selang beberapa saat Tiba-tiba Agent detektif Datang ke rumahnya Mark Spector Atau Steven Grant ini Untuk menggeledah ya Dan ternyata disini Layla sudah sangat paham Dia langsung mengambil skarab Dan juga tas itu Yang langsung kayak Bersembunyi ya Di balik jendela Akhirnya Steven Grant Diborgol secara paksa ya Oleh dua detektif ini Yang ternyata Mereka ini adalah Pemuja Dewi Amit Dan juga satu aliran Dengan Arthur Harrow Terbukti dengan adanya Tatu timbangan buaya Di tangan mereka Dikira Steven Dia akan dibawa ke penjara Ternyata Dia dibawa ke tempat Perkumpulan markasnya Pemuja Dewi Amit Markasnya Arthur Harrow guys Jadi memang perkumpulan Atau orang-orang Yang mengikuti Alirannya si Dewi Amit Arthur Harrow ini Sudah banyak banget ya guys Tersebar di London Jadi ada di berbagai Lini masyarakat ya Dari mulai orang biasa Detektif Polisi Mungkin pejabat juga ada Nah disini akhirnya Si Steven Grant ini Bertemu dengan Arthur Harrow ya guys Tapi tidak seperti Pertemuan mereka yang lalu Yang kayak mau berantem gitu Disini Arthur Harrow itu Seperti dengan halus gitu Yang ngomong sama Steven Grant Dan disana terlihat Si Dewa Konsu itu Sangat kesel banget ya Kenapa gak langsung Diserang oleh Steven ini Jadi si Dewa Konsu itu Gak bisa ngapa-ngapain Kalau tubuhnya Steven Grant Tidak dipersilahkan Untuk dimasuki Jadi disini Arthur Harrow itu Kayak memperlihatkan Bahwa ini loh Damai banget gitu ya Jadi dia kayak Ya intinya Nge-brainwash gitu lah Bahwa sebenarnya Jalan yang dia ambil Itu untuk kedamaian Disini juga terungkap ya guys Bahwa Arthur Harrow ini Sebenarnya dulu adalah Avatarnya si Dewa Konsu ini Ia berkata Bahwa Dewa Konsu ini Dulunya itu Tidak dianggap Dan juga dia itu Seperti dibanish Atau dihukum Dibuang Atau disuruh pergi oleh dewa lain Dan tidak diperdulikan Dan sekarang Arthur Harrow ini Sudah berubah haluan Sebagai avatarnya Dewi Amit Dan tujuan utama mereka ini Adalah untuk membangkitkan Kembali Dewi Amit Jadi si Arthur Harrow ini Masih sangat menginginkan Scarab itu Agar bisa menuntunnya Kemakam Dewi Amit Agar ia bisa bangkitkan Namun kan Scarabnya tadi Ada sama Layla ya Dan pada akhirnya Terjadi pertempuran disana Arthur Harrow pun Manggil Werewolf yang sama Lewat portal dari tongkat ajaibnya Untuk menangkap Steven Dan Layla yang sudah team up bareng Si Layla ini perannya Cukup keren ya guys Kemisterinya dapat banget Sama si Steven Disini akhirnya kita melihat Suit atau kostum Mr. Knight Yang ternyata kostumnya Steven Grant Jadi agak berbeda Dengan versi komik Kalau di series ini Versi MCU Kepribadian Mark Spector Memiliki kostum Moon Knight Dan kepribadian Steven Grant Memiliki kostum Mr. Knight Jadi sangat berbeda ya Steven Grant pun memakai kostum Mr. Knight Dan berusaha mengalahkan Werewolf Dan memberikannya kekuatan superhuman Walaupun ia masih belum bisa mengendalikannya Dan disini Hanya Steven dan Mark Yang bisa melihat Werewolf ya Jadi Werewolf ini Seperti tembus pandang Akhirnya untuk bisa mengalahkan Werewolf Mark mengambil Moon Knight Disini scenenya keren banget ya guys Cinematicnya dapat banget Moon Knightnya juga keren banget Apalagi kostumnya Untuk budget serius Ini udah keren banget ya Akhirnya Werewolf itu berhasil di kalahkan Namun skarapnya berhasil diambil oleh Arthur Harrow Dan perubahan rencana pun terjadi Selesai guys episode kedua ini Jadi intinya gitu Detailnya kalian bisa nonton sendiri Yang aku highlight di episode kedua ini Adalah akhirnya Steven bisa memahami Keadaan yang terjadi ya guys Hubungannya antara Layla dan Mark Juga sangat berpengaruh Di episode kedua Dan episode-episode berikutnya Disini Dewa Konsu juga lebih kelihatan ya Scen-scennya Dan mirip banget Kayak Venom ya Cara ngomongnya Marahnya Seperti itu Oke guys Itu dia penjelasan aku Untuk episode kedua Serius Moon Knight ini Tulis pendapat kalian di kolom komentar Tentang episode kedua ini guys Thank you for watching my videos Don't forget to like And subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya